Membunuh manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus artinya bukan ajaran Yesus. Karena Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ini kan jelas disini ayat-ayatnya. Maka dia dikatakan di 40-nya kan, Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Makanya Yesus, yang kamu lakukan adalah berusaha untuk membunuh aku. Ternyata kata Yesus apa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang namanya pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak Iblis. Bukan kehendak sang pencipta langit dan bumi. Itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh Yesus, Pak. Coba disini dipahami atau tidak, Pak? Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan rencana Elohim, tetapi adalah rencana Iblis. Ya. Coba ya, Pak. Silahkan, Pak. Oke, ini saya agak bingung jawab yang malu ya. Tapi saya mulai dari mengapa orang Israel sendiri menolak Kristus ya. Kristus dinembuatkan menjadi anak Daud, berarti Raja ya. Semua urat Israel mengira bahwa yang datang itu adalah seorang Raja dan bukan Yesus yang justru lahir di kandang domba. Jadi ketika justru Yesus yang lahir di kandang domba, umat orang Yahudi tidak terima sampai sekarang. Kadang-kadang orang Yahudi sampai sekarang tidak terima. Karena memang ternyata sebagian orang percaya bahwa dia keturunan Daud berarti dia seorang Raja. itu dulu. Itu adalah sebabnya sebagian orang Yahudi tidak menerima Kristus. Terus yang kedua, Pak. Soal apa tadi? Itu kasih-banyak saya. Saya nggak catat ya. Nanti dicatat nanti. Itu, Pak. Ini anak asad. Iya, iya. Oke, oke. Iya, oke. Nah, sekarang. Saya lupa tadi, Bang, ya. Coba, Bang Alif, apa tadi, ya? Ucapkan saya. Iya, jadi pembunuhan terhadap Yesus itu sebenarnya bukan kehendak sang pencipta langit dan bumi. Tetapi memang adalah rencana-rencana jahat diplopori oleh iblis. Iya, jadi gini, Bang. Kalau kita lihat, kami percaya kedaulatan Tuhan dan ketetapan Tuhan termasuk penyaliban Kristus itu dibawa ketetapan Tuhan. Nah, jikalau sama ini kita ya, kita muslim atau kristian. Jikalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Ini capkan dulu, Bang, ya. Nanti kita lihat apakah itu rancang iblis, ya. Tapi jikalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saja, lah, ya. Tanpa kontrolnya Tuhan, justru iblis bilang berarti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, kami percaya kedaulatan Tuhan itu semuanya terjadi itu dibawa, bukan direncanakan untuk bunuh, loh, enggak. Tapi dibawa ketetapan Tuhan dan dibawa kedaulatan Tuhan. Nah, termasuk tentang kematian Kristus. Jadi begini, Pak, ya. Saya ingin tanggapi. Makanya, kita bukan tentang masalah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Ingat, Pak, namanya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan keinginan Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi keinginan Tuhan, Pak. Tentu, Pak, ya. Keinginan dengan ketetapan berbeda, Pak. Oke. Nah, sekarang. Sekarang ini saya, Pak, ya. Manusia ini diberi tuan kehendak yaitu kehendak untuk berdosa dan kehendak untuk tidak berdosa. Nah, sekarang saya tanya, Pak, ya. Waktu saya berdosa, Pak, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak saya, Pak? Jangan digeser, Pak, pembahasannya. Tidak. Dengerin di sini, Pak. Nah, sekarang ini sekarang ini tentang kematian Kristus, kan. Kalau kita lihat nanti Abang nggak lihat. Nah, iya. Kematian Yesus itu pembunuhan terhadap Yesus itu, Pak. Pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak Iblis, Pak. Itu dulu poinnya. Bukan masalah terjadi atau tidak terjadinya. Dalam konsep keimanan Kristen, saya hargai bahwa memang Yesus itu masalim. Nah, saya tidak akan masalah tentang bagaimana Yesus mati di salimnya dulu, tetapi bagaimana tentang pembunuhan terhadap Yesus, itu adalah usaha kejahatan yang dilakukan oleh Iblis. Betul. Itu sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya. Ini dulu. Tidak ada masalah itu. Ini kata Yesus. Menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak dapat dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Itu kata Yesus, Pak. Iya. Itu masalahnya di mana, Pak? Ya, artinya yang berusaha yang namanya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kehendak sang pencipta, tetapi kehendak Iblis, Pak. Iya. Iya. Kehendak sang pencipta itu ada apa kata Yesus? Maaf. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi Aku. Bukan membunuh Yesus, tetapi mengasihi Yesus. Sementara kehendak Iblis adalah berusaha Yesus dibunuh. Nah, artinya Pak, kita ikuti alur dulu di kitab Bapak. Bapak meyarkini Yesus mati di salib. Maka terjadinya Yesus mati di kayu salib adalah atas kehendak Iblis. Halo? Ya, sudah dipahami di sini, Pak. Walau itu saya tidak setuju loh, Abang keliru itu nombor. Kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan di kitab-kitab berjanjian lama. Bahkan sama... Apa nubuatnya, Pak? Saya lupanya, saya emangnya. Itu sangat dekat, malah itu. Masmur 91, Pak. Ada kitab senter, Pak. Masmur 91, nomor 8, malah di situ dikatakan apa? Mengenai nubuatan ini. Apa? Di situ dikatakan, kalau Anda melihat perjanjian lama, Masmur 91, nomor 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalas sedap orang-orang pasi. Kalau melihat nubuatannya, Pak. Yesus itu menonton dari kejauhan menggunakan tanya. Abang. Bukan dia yang disalih. Salah kutip tuh, Bang. Salah kutip tuh. Nah, ini bukan ini. Saya tidak apa ya. Salah kutip, Bapak bilang di perjanjian lama. Makanya saya bilang. Mau yang mana? Yesaya 53. Sebentar, Bang, ya. Sudah lama. Enggak seorang diri. Yang Bang Alif persoalkan ini apa? Loh? Bukan yang saya persoalkan. Masalahnya, Bapak belum sepakat. Kalau berusaha membunuh Yesus, adalah mengikuti rencana, yaitu Iblis, Pak. Bapak, L. Mari kita runut. Oke, kita runut ya. Saya kasih tahu dulu nih. Kalau, apa namanya, supaya tidak salah, Kak Perah ya. Bahwa, nubuat, bahwa, kematian kutus di atas kahu salib itu adalah salah satu penggenapan yang dinuatkan dalam kitab perjanjian lama. Selalu, Pak. perjanjian kita bisa sebentar ya. Oke, berarti nyari dulu. Nyari dulu ya. Sambil nunggu, Pak. Begini. Nah, oke. Makanya saya kutip tadi. Ada. Ada. Halo? Lagi nyari. Nah, oke. Lanjut, Pak. Baik. Di sini adalah firman Tuhan di kitab Anda. Saya kutip ya, di perjanjian lama. Saya tadi katakan loh. Amsal 6, 16, 19. Di situ jelas bunyi ayatnya, Pak. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekerjian bagi hatinya. Matambong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Itu dulu poinnya, Pak. Nah, artinya, Pak. Pembunuhan terhadap Yesus, kan Bapak mengimani kalau Yesus mati di kayu salib dengan cara dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus bukan yang direstui, bukan yang diridoi oleh Tuhan, tetapi ia dibenci. Di situ dikatakan, dibenci oleh Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Ya, betul. Nah, betul. Makanya, pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak sang pencet, melainkan kehendak iblis. Sebagaimana tadi yang Yesus katakan? Yohanes 8.44. Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Yohanes 8.14 kata Yesus, iblislah yang menjadi Bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi, pembunuhan terhadap Yesus dan bagaimana mengingini Yesus mati di kayu salib itu bukan kehendak sang pencipta. Justru kehendak iblis. Terus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya, kalau memang Tuhanmu benar, Tuhan sang pencipta alam semesta ini yang dikatakan oleh Yesus, Yesus itu akan dikasihi, diikuti ajarannya, bukan untuk dibunuh. Tetapi, karena mereka ingin membunuh Yesus karena tidak setuju dengan pengajaran Yesus, maka Yesus berusaha dibunuh. Berusaha ini adalah keinginan iblis. Bukan konsep dari Tuhan di sini, Pak. Iya. Tidak ada masalah di sini? Iya. Lanjut, Bang. Nah, yaudah. Kalau tidak ada masalah, terima kasih kalau gitu. Makanya tadi kan Bapak gak setuju. ini kan berdasarkan pernyataan Yesus di kitab yang tertulis di kitab Anda sendiri. Gitu. Nah, sekarang pembunuhan terhadap, nah, sekarang siap mengkonsep, siapa yang mengkonsep tiba-tiba dalam keyakinan, ya, dalam konsep keimanan Kristen, Yesus mati dibunuh di kayu salib, ya itu dulu. Nah, sekarang siapa yang membuat konsep dengan Yesus mati di kayu salib, malah jadi pernyataan terhadap manusia. Padahal itu bukan pengajaran Yesus. Tadi sudah kita bahas, itulah keinginan-keinginan iblis. Oke, Bang, ya. Saya bantu jawab, ya. Ya, silakan, Bang Kristen. Silakan, ditungguin ya, Bang. Silakan. Haruskah Tuhan mati? Ya, harus Tuhan mati. Sebab ini kendak Tuhan Yesus sendiri. Coba buka Yohanes pasal 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Yesus mengutuk keras jika ada mengaku gembala yang baik, mengaku keselamatan. Sedangkan dia tidak memberikan nyawanya, dia hanya diselamatkan. Itu bukan gembala yang baik menurut Yesus. Itu Yohanes 10 nomor 12. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk kepada domba-dombanya. Sebab di abad ke-1 itu ada gembala yang baik bernama Yesus. Dan di abad ke-6 ada gembala yang baik bernama Isha. Akulah gembala yang baik menurut orang yang abad ke-1. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan upahan itu gembala yang tidak baik. Yang bukan gembala kata Yesus. Dia itu melarikan diri. Dia menyelamatkan diri dengan tidak memberikan nyawanya. itu dari ini ini firman Tuhan. Itu Yesus berkata di sini. Ya baik 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 disinilah memang kawan-kawan Kristen ada beberapa terjadi kesalahpahaman. Saya izin ya kenapa demikian? Jangankan pakai satu terjemah. Mari kita kupas Pak. Maksud dikatakan memberikan nyawanya itu seperti apa? Kalau kita pekan ada itu resmi di kitab Anda disitu dikatakan apa? Akulah gembala yang baik gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Dia mempertaruhkan jiwanya. Dia serius mengajarkan kebenaran. Dia serius mengajak umat Bani Israel untuk kembali kepada kebenaran walaupun nyawanya dipertaruhkan. Gitu loh. Kalau Anda artikan menyerahkan nyawa di situ tertulis litelek begitu tidak akan kena misal di 1 Yohanes 3 16 seingatku ya karena di situ dikatakan demikianlah kita kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. nah kalau artikan langsung begitu maka Anda pun diperintahkan bunuh diri bang diperintahkan mengorbankan nyawa Anda maksudnya apa mempertaruhkan jiwa raganya gitu loh kalau lihat terjemahan versi lain aja deh Anda yang mengatakan maksudnya itu mempertaruhkan jiwanya itulah memang para nabi utusan Tuhan dia tidak mempedulikan dirinya mempertaruhkan jiwa raganya demakan keadilan dan kebenaran agar umatnya selamat agar umatnya kembali kepada jalan yang benar nah kita kembali kembali kepada pembahasan awal ketika masalah Yesus adalah pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Sang Elohim maka konsekuensinya adalah pembunuhan terhadap Yesus kekejian bagi Tuhan kalau pembunuhan Yesus kekejian bagi Tuhan dari mana munculnya tiba-tiba menjadi penebusan dosa dengan pembunuhan manusia yang tidak bersalah dikayu salib sudah jelas tadi pengajaran Yesus pengajaran nabi-nabi konsepnya bukan menumbalkan manusia Bang Alif ya halo ya halo ya ya oke coba berhenti di situ dulu dibawa kalau apa namanya pembunuhan kepala krisis itu kekerjaan bagi Tuhan setuju berhenti di situ dulu bang halo iya setuju kekerjaan bagi Tuhan betul nah sekarang apa lanjutkan apa tadi kata kalimatnya halo apa yang mau saya lanjutkan padi amsal tadi bukan setelah tahu bahwa waktu itu kekerjaan bagi Tuhan lalu apa hubungannya bahwa krisis mati untuk menebus dosa begitu bang oh iya karena Yesus membenci terhadap kematian terhadap Yesus jadi jadi ini bang jadi kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menyerahkan anaknya yang tinggal supaya setiap yang percaya mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh jadi satu-satunya jalan satu-satunya jalan satu-satunya jalan untuk manusia yang percaya krisis memperoleh hidup padalah memang sahib kematian kristus justru disitu sedang dikatakan makanya tadi kawan-kawan kristen menyampaikan kenapa malah mengatakan Yesus itu malah jadi kutuk justru disitu mengaruhi anaknya yang tinggal percaya kepada Yesus percaya sebagai apa saya tanya Pak saya tanya menurut Bapak makanya saya Bapak mengutip Yohanes 3 16 iya Bapak mengutip Yohanes 3 16 percaya kepada Yesus sekarang percaya sebagai apa sebagai Tuhan nah itu sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan Abang ini pindah-pindah topik topik satu Bapak barusan ngajak Yohanes 3 16 Pak ya itu kan tentang kematian Kristus mengapa Yesus datang mengapa Yesus harus datang siapa yang bilang disini kematian bukan maksudnya itu berkaitan tidak ada Pak karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal sekarang pertanyaan saya agar percaya kepada Yesus agar memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus itu seperti apa jalannya Pak menurut Yesus ini tidak ada kaitannya dengan penyaliban percaya kekal nah Bang satu satunya untuk masuk surga di iman kami yaitu jalannya Kristus kan Abang Abang tahu lainnya tahu gak ya oh iya yaudah saya bantu kasih tahu Bapak aja disini ayatnya melainkan peroleh hidup yang kekal percaya kepada Yesus bagaimana caranya menurut Yesus memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus sebagai apa kan jelas ada ayatnya Pak inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau Bapak satu satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus artinya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu satu nah itu Pak memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan pernyataan Yesus bukan disini Yesus disalib nebus dosa gak ada kaitannya Pak itulah sebabnya memang kita memandangnya berbeda Bang Alif menjelaskan narasi berdasarkan pengetahuan abang sementara saya menjelaskan berdasarkan pengetahuan dan iman saya oke baik saya kasih satu dalil lagi habis ini Bapak narasi pakai dalil saya kasih satu lagi contoh tadi saya sudah sebutkan Yohanes 5 24 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada dia kepada Bapak yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup percaya terhadap pengajaran Yesus percaya Yesus utusan percaya Bapak yang mengutusnya maka dia selamat ikuti ajarannya dia selamat dia tidak disebut mati lagi dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup tanpa penyaliban ini Pak tanpa penyaliban kembali kembali ketika tadi Yohanes 3 16 supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal percaya kepada Yesus sebagai apa dan peroleh hidup yang kekal itu seperti apa Bapak silahkan jawab pakai ayat sesuai dengan yang dipernyatakan oleh Yesus kalau memang saya salah datanya bang saya percaya saya lanjut ya oke saya pakai dalil aja ya karena kalau apa teks-teks pun pasti semua sudah dengar akulah jalan dan kebenaran dan hidup sudah sering dengar bang ya jadi saya percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan para para nabi itu jalan jalan menuju surga tidak kitab kitab suci tidak mengatakannya nah sekarang saya menjelaskan kalau kepada bapak kalau tidak melalui aku itu hanya Yesus Kristus anda boleh ungkapkan dimana saja nah ini saya akan mencoba mencoba oke berarti nabi-nabi sebelumnya tidak sampai kepada bapak nabi sebelumnya mempercayai akan kedatangan Kristus loh sebentar pak nabi-nabi sebelumnya tidak sampai kepada bapak bagaimana ketika ada henok terangkat ke surga bersatu tubuhnya dia malah bergaul dengan Elohim sudah sampai duluan malah sebelum Yesus datang ya betul betul makanya kembali kepada ayat jangan paksakan cari dalil yang tidak nyambung malah saya sendiri nyambung pak saya tanya kepada bapak bagaimana caranya memperoleh hidup yang bekal dan percaya kepada Yesus itu sebagai apa karena tadi bapak mengutip Yohas 3.16 bapak malah larinya kemana-mana tidak dong abang yang larinya kemana-mana abang hanya nanya saya tanya agar memperoleh hidup yang kekal kata Yesus bagaimana caranya oke saya jawab bang ya saya jawab bang ya iya saya tunggu pak kata Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup itu jalan pak kebenaran dan hidup tidak ada seorang sampai kepada bapak tanpa melalui aku kan gitu lengkapnya itu nah tujuannya siapa disitu pak halo 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 bang Assalamualaikum Bang Lito Selamat malam Bang Jack Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Coba Yang menjadi tujuannya disitu siapa pak Udah jelas bang ya Udah jelas dong Jelasnya apa pak Yang kata aku itu adalah Kristus Akulah Yesus itu jalan pak Tujuannya siapa Halo Iya iya dengar Suara saya gak ada ya Punceng banget Ustad Kenapa malah Bapak kayak gini Kesebelah bawah Kan jelas ini Bang Alif Akulah jalan tujuannya kan Kesul Udah iya Yesus itu Sebagai jalan Betul Akulah jalan Kenaran dan hidup Tidak ada seorangpun Ya baik kepada Bapak Tanpa melalui aku Pertanyaan saya Tujuannya siapa pak Kata Yesus di situ Yang jadi tujuan Bang Bapak Bapak Yesus sebagai jalan Bukan tujuan Malam bang Malam Diskusinya nih Menarik Sebenarnya 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 Tentas Dulah Tentas Dulah Tentas Masalahnya Masalahnya Lewat Yesus Maka kata Yesus Yang perlu disembah Yang harus disembah Itu siapa Tuhan Tuhan Bukan Yesus Kalau nyembah Yesus Berarti Bapak Jalan Bukan nyembah Tujuan Bang Nah ini Agak jauh Sekali Jadi Apa namanya Ngapain Bapak Bawa kesini Bapak sendiri Yang bawa Bukan Karena Iya Kok malah Jadi bukan Kan dari Bapak Saya Tanya Sederhana Bapak Ketika Masalah Bahas Penyaliban Bapak Bahwa Yohanes 3 16 Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yesus Tidak Bila Melainkan Peroleh Hidup Yang Kekal Sekarang Percaya Kepada Yesus Itu Sebagai Apa Dan Bagaimana Caranya Memperoleh Hidup Yang Kekal Iya Betul Pak Terbang Baruk Allah Kita Ini Bersih 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 Tidak Benar Dan Mengenal Yesus Yang Telah Engkau Utus Mengenal Engkau Bapak Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Yang Telah Engkau Utus Itulah Hidup Hidup Kekal Yesus Itu Utusan Tuhan Disitu Tuhan Yang Benar Itu Menurut Yesus Hanya Satu Alhamdul Alhamdulillah 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 Ya Ya Makanya Ya Ya Anggaplah Yesus Adalah Jalan Di Akhir Zaman Kalau Yesus Yang Menunjukkan Jalan Berarti Hanya Dia Yang Tau Jalan Ke Surga Itu Terus Lantas Kalian Dari Mana Pertanyaan Saya Bang Kalau Kami Udah Jelas Udah Ada Panduannya Nila Rahman Rahim Yassin Batur Anil Hakim Inna Al-Syurotim Mustaqim Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Salah Satu Utusan Tuhan Yang Merada Di Jalan Yang Lurus Lalu Dikatakan Surah 4253 Inna Kalatah Dila Sirotim Mustaqim Sesungguhnya Engkau Muhammad Sesungguhnya Muhammad Membawa Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Apa Itu Jalan Yang Lurus Dipertegas Di Ayat Berikutnya Wa Ani Buduni Disurah Yassin Lagi Dan Semalah Aku Kata Allah Inilah Jalan Yang Lurus Ada Sirotum Mustaqim Nah Begitu Pak Jadi Nanti Diakhir Usaha Gimana Nanti Diakhir Jangan 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 Geser Jack 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 Mike Mike Suaranya Kecil Gitu Jadi Jangan Geser Hati 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 Tetap Bahasanya Kalau Kau Ngomong Ngomong Nyerocos Terus Suaramu Nggak Kedengeran Kalau Aku Udah Buka Mic Nggak Kedengeran Semuanya Ini Nanti Jadi Yang Yang Sopan Diskusinya Yang Enak Lanjut Usaha Talib Jangan Geser Oke Oke Nanti Kalian Yang Dikatakan Oleh Baginda Terpohong Ngomong Begini Sekarang Udah Naik Surga Gimana Mas Kocer Sisi Bahasanya Ketek Terim Dulu Kuping Dengan Gak Gini Mungkin Gini 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 Melampiaskan Omongannya Biar Dia Selesai Ngomongnya Kita Kembali Kepada Bang Jupiter Aja Gapapa Dia Pengen Selesai Ngomong Kalikan Gak Bisa Gak 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 Dimit 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 Dulu Silahkan Mbak Gak 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 Artinya Saya Senang Disku Ini Saya Sampaikan Yang terakhir Bang Untuk Bang Alif Jadi Bagi Kami Kristus Bukan Hanya Sekedar Utusan Betul Dalam Konteks Sebagai Manusia Dia Diutus Oleh Bapak Kedalam Dunia Namun Dalam Sisi Penyembahan Kristus Adalah Allah Bapak Adalah Allah Dan Roh Kudus Adalah Itu Artinya Objek Penyembahan Kami Kepada Tuhan Ketiga Pribadi Ini Yaitu Bapak Anak Dan Roh Kudus Di bagian Lain Berkata Bahwa Aku Di dalam Bapak Bapak Di dalam Aku Jadi Ketika Kami Menyembah Kristus Yesus Itu Kami Juga Sudah Menyembah Bapak Di surga Jadi Kalau Abang Tadi Bilang Hanya Yesus Jalan Yang Tujuannya Bapak Nah Dalam Konteks Iman Kami Seperti Mungkin Bang Alif Memang Dasar Logikanya Adalah Seperti Bahwa Memang Nabi Adalah Utusan Allah Betul Ya Nah Saya Tidak Menimu Itu Bang Saya Tidak Berani Kesitu Tapi Bagi Iman Saya Memang Seperti Itu Objek Penyembahan Kami Bukan Hanya Kewara Bapak Tapi Ketika Menyebut Kristus Itu Sudah Sekaligus Kami Menyebut Alah Bapak Pribadi Jadi Penyembahan Kami Kepada Bapak Kepada Anak Yaitu Kristus Dan Kepara Kudus Begitu Bang Alif Terima Kasih Oke Kembali Makanya Jadi Begini Loh Ketika Ini Masalahnya Adalah Masuk Selalu Salah Dalam Hal Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Karena Dikatakan Bapak Di Dalam Aku Itu Kan Berkaitan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Yesus Adalah Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Bapak Maksudnya Bapak Menghendaki Sesuai Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Bapak Repot Kalau Memang Meyakini Bahwa Yesus Adalah Bapak Itu Sendiri Ketika Yesus Berkata Jikalau Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksian Maka Kesaksianku Tidak Benar Loh Berarti Ketika Yesus Berkata Demikian Demikian Juga Bapak Ketika Bapak Bersaksi Tentang Dirinya Kesaksian Bapak Tidak Benar Repot Pak Itu kan Berkaitan Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Yesus Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Itu Dijelaskan Oleh Yesus Itu Pak Kesaksian Yesus Tentang Dirinya Yohanes 5 Bahkan Disitu Di Yohanes 5 Kalau Kita Lihat Dari Ayat 25 26 27 Disitakan Sebab Sama Seperti Bapak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikannya Anak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Bapak Hidup Sendiri Anak Hidup Sendiri Beda Dengan Bapak Masing-masing Punya Kehidupan Makanya Dia Katakan Mempunyai Kesian Yang Penting Daripada Kesaksian Yohanes Itu Dia Katakan Apa Yang Dia Sampaikan Yaitulah Pekerjaan Yang Diserahkan Bapak Kepadaku Supaya Aku Melaksanakannya Pekerjaan Itu Juga Yang Kukerjakan Sekarang Dan Itulah Yang Memberi Kesaksian Tentang Aku Bahwa Bapak Yang Mengutus Aku Itu Pak Tetap Maksudnya Dia Satu Pekerjaan Pada Kesitnya Bapak Hidup Sendiri Yes Hidup Sendiri Dan Yesus Diberi Kuasa Karena Dia Mengakui Anak Manusia Dua Tujuh Nya Pak Enggak Bisa Pak Jangan Dipaksakan Kalau Jadi Elohim Itu Enggak Bisa Karena Justru Kita Harus Percaya Kalau Yesus Itu Manusia Dan Siap Manusia Ini Adalah Utusan Tuhan 2 Yohanes 1 Nomor 7 Dikatakan Kalau Tidak Percaya Yesus Sebagai Manusia Dia Krusip Penyesat Antikris Jelas Percaya Stamen Sebelumnya Saya Bang Alif Sangat Memahami Apa Kitab Suci Kristen Saya Tidak Kaget Ya Karena Emang Kitab Suci Sajul Sudah Berkata Begitu Nanti Saya Ini Tapi Yang Abang Maksudkan Benar Allah Bapak Sendiri Allah Anak Itu Sendiri Allah Kudus Sendiri Allah Anak Pak Disitu Yesus Mengaku Manusia Pak Nah Nah Itulah Bang Dasar Pemikiran Abang Itu Berbeda Dengan Saya Do Karena Saya Sendiri Bukan Kitab Suci Saya Sendiri Mengatakan Bahwa Allah Dia Adalah Allah Nah Perbedaannya Adalah Abang Memisahkan Bahwa Anak Itu Berbeda Derajat Dengan Bapak Sementara Di Dalam Iman Saya Bapak Dengan Anak Itu Sama Sama Allah Pribadi Yang Berbeda Saya Stop Disini Bang Yesus Mengaku Dirinya Sebagai Anak Manusia Tadi Sudah Dikatakan Mbak Mengaku Yesus Sendiri Saya Bantar Loh Apa Yang Bapak Bidang Abang Nggak Ada Sebentar Karena Yang Dikut Itu Dia Mengaku Yesus Dia Bukan Pernyataan Saya Pernyataan Yesus Betul Yang Abang Kutip Itu Betul Yang Manusia Dia Lahir Dilahirkan Di Rahim Maria Disebut Sebagai Anak Manusia Bukannya 100% Manusia Bukan Tapi Jangan Lupa Bahwa Dia Sudah Ada Sebut Bunya Diciptas Nah Itu Bapak Yang Yang Bidang Lebar Lebar In Pak Ngapain Juga Kesana Nggak Ada Dalil Nya Juga Abang Ngapain Duk Berlebar In Pak Abang Yang Dibar Lebar In Adi Selain Pak Katanya Panjang Lagi Ya Memang Bikin Panjar Terus Cukup 20 Soal Abang Abang Alif Menggunakan Cara Berpikir Abang Perspektif Abang Abang Bikir Bible Pak Abang Karena Saya Bikir Kan Alah Bapak Alah Anak Dan Alah Kudus Itu Bukan Doktrin Itu Ajaran Cita Sunci Doktrin Tepak Gak Ada Itu Pak Bagaimana Ayat Coba Sini Saya Bongkar Bapak Bapak Siapa Bapak Ya Sudah Ada Sebelum Sudah 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 Ada Sebelum Dunia Dicipta Iya Terus Itu Kata Kristen Itu Ini Bang Alif Dulu Jadi Saya Kira Gitu Ya Bang Alif Yang Diskusi Yang Mana Yang Gitu Pak Dari Statement Saya Bahwa Memang Alah Bapak Dan Bagi Saya Kristus Adalah Allah Begitu Bang Terima Kasih Bang Alif Ya Terima Kasih Semuanya Bapak Antikris Ketuh Bapak Buka Buka Dua Satu Menyokor Tujuh 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 Sampaikan Gitu Bapak Ini Malah Ging Seruk Menunjukkan Kalau Bapak Bapak Seolah Antikris Ini Saya Sampaikan Sebab Banyak Penyesat Sebab Banyak Penyesat Telah Muncul Dan Pergi Keselunia Yang Tidak Mengaku Bahwa Yesus Kristus Datang Sebagai Manusia Itu Adalah Si Nyesat Dan Antikristus Bapak Bapak Bilang Sebagai Allah dia Allah dan dia manusia hahaha waktu jadi manusia disini gak tambahan Allahnya pak waktu jadi dunia dia adalah Allah 100% dan manusia 100% saya kira itu bang ya waktu jadi dunia di dalam kita Ani disitu dikatakan sinyal ustad set sinyal maka ada selawaku gak gak ada gak ada jadi setelah sinyalnya setelah cuma cari tinggi dikit ya kan jika kemana Jupiter baru 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 saya terima kasih disitu disitu kan Bang Alip lagi bahwa dari 2 1 nomor 7 sudah dibaca bang bang abie bang abie ya iya iya terima kasih banyak ya bang oke sama-sama sampai ketemu di diskusi yang lain ini belum kelari lagi lagi abang bantah kalau abang bantah gitu loh loh saya kan udah bilang bang saya enggak dong saya percaya Allah itu iya baik-baik saya tadi lagi bilang begini pak iya oke-oke satu lagi pak ya satu lagi ini pak iya-iya satu lagi begini saya punya pertanyaan begini satu lagi Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya Yesus tetap sama pertanyaan saya siapakah Yesus sesuai dengan ayat yang tertulis di kitab anda baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya itu menunjukkan sisa itu Tuhanan Kristus keilahian Kristus bahwa ia tetap sama sebelumnya hari ini dan selama-lamanya terima kasih bang ya itu bukan manusia pak tak tutup ya mbak dia bukan manusia kok bapak ini nyangkal terus kalau Yesus manusia gimana sih itu di sisi keilahiannya doang dan sekarang kan dia seorang kan tubuh keilahian mana disini sisi keilahian mak dia tentu sisi keilahian itu itu tubuh kemuliaan kan Yesus sudah sama Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya pada waktu penciptaan kembali Matthew 19 28 dikatakan pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia turun dari tahta kemuliaannya itu waktu penciptaan kembali nanti pak Yesus masih mengaku dirinya sebagai siapa pak Kristus di surga disebut anak manusia nah itu anak manusia tetap sama mau kemarin mau hari ini mau sampai selama-lamanya betul dia kan sudah lahir di dalam dunia nah iya manusia pak pengakuan Yesus itu manusia selama-lamanya dia sama manusia yes tinggi kemuliaan nah sekarang kan setelah dia bangkit setelah dia bangkit tubuh kemuliaan tubuh kemuliaan loh jadi tidak berubah itu loh maksudnya dari dulu sekarang dan selama-lamanya dia tetap Kristus manusia gitu dia tetap mengaku sebagai anak manusia kan dia anak manusia juga dia alas juga nah iya mau sampai selama-lamanya dia tetap anak manusia pak sebutan ya anak manusia betul dong dia kan anak manusia bang nah terus sebutan anak manusia ini Tuhan atau bukan mbak dia manusia 100% Tuhan 100% anak manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan bang kalau berarti Tuhannya pak Jupiter anak manusia kalau gitu beda sama Tuhannya Yesus dia manusia Bapak sendiri yang ngaku barusan saya tanya anak manusia ini Tuhan atau bukan Bapak bilang Tuhan oh wajar beda dengan pengajaran Yesus anak manusia itu kan berhubungi kepada Kristus bang bang Ali lah iya betul dia itu anak manusia dan memang dia manusia dan dia sama mau kemarin mau hari ini mau selama-lamanya makanya buat Pak Jupiter anak manusia ini adalah Tuhan tetapi kata Yesus di Matthew 11.25 dikatakan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi kata Yesus Tuhan langit dan bumi itu Bapak Pak Jupiter Tuhannya anak manusia ya beda dengan Yesus ya okelah sama dong kan saya udah bilang saya waktu saya sebut Kristus saya juga sebut Allah Bapak dong Allah Bapak yang Kristus nah saya gak tau ya Bang Alif ya pasti kemana-mana apa namanya gak ketemu juga sih karena memang sekali lagi memang gak ketemu kalau dipaksakan ya betul abang yang paksakan pikirannya loh saya kan ini kitab suci saya dong Bang nah Bapak percaya kitab suci Bapak tertulis kalau Yesus anak manusia Bapak percaya ya dia anak manusia bahkan di dalam perjanjian lama juga di membuatkan anak manusia akan lahir Kristus oke masalahnya dimana dan anak manusia bukan Tuhan kan Pak saya kan udah bilang Bang dia Tuhan 100% manusia 100% coba dimana dalilnya kalau anak manusia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Pak aduh aduh saya belit-belit pokoknya bukan belit-belit kan ini pernyataan Bapak butuh dalil Pak bukan butuh dalil gimana gini aja lah susah Pak kalau dipaksakan kecuali kalau kita tanya sama anak manusia itu wahai anak manusia kau yang bernama Yesus siapa Tuhan yang berhak untuk disembah kata Yesus sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepadanya kau berbakti selesai Pak kalau saya tanya Pak Jupiter siapa Tuhannya ya anak manusia tadi makanya gak nyambung dengan imannya Yesus ndak dong cara berpikir Abang waktu sembahlah Tuhan itu berbicara tentang Bapaknya harus harus segera sebagainya ini waktu sembahlah Tuhan yang ada kepadanya menyembah itu itu merujuk kepada Bapak ini doktrin Pak akut ini Pak bisa disembuhkan Pak itu dalam teks apa dokter kepada Bapak oleh Oke dimana ada tersenya Pak loh tadi sudah disebut Bang Alif oke kita ngobrol lagi ya saya siap siap terima kasih banyak Bang Alif Barian sah siap siap tanya terus turun nanti saya laporin sama mamanya anak manusia ini bu anak ibu ditulangin bu ya mungkin Kristen tadi mau silahkan Bang Kristen bentar bro admin bentar silahkan Bang Kristen oke udah selesai ya coba balik lagi ke ini tadi ke topik ini tadi Bang Alif itu sudah menarasikan ya sudah menarasikan itu mengambil kesimpulan bahwa itu bukan pembunuhan melainkan orang yang siap untuk mati demi domba-dombanya gini ada di Alkitab kalau bicara apakah Yesus itu harus mati Yesus itu harus mati baca Yohanes 12 nomor 27 Alif Yohanes 12 kalau masalah harus mati saya juga percaya Bang namanya juga manusia oh oh iya berarti kamu percaya gembala yang baik itu harus mati semua manusia itu mengalami kematian harus mati kamu percaya gembala yang baik itu harus mati mau gembala yang baik mau gembala yang buruk mau gembel memang waktunya mati harus mati gimana sih iya berarti kamu jangan menyangka kalau kematian dari siang gembala yang baik nah baik baik begini kita pakai dalil kita pakai dalil pakai dalil iya iya ini pengertiannya begini mari kita ambil pengertiannya begini Bang ya biar gak kemana-mana coba begini dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah kepada Elohim kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan Yesus anak yang soleh Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh penuh ratap tangis dan peluhan pertanyaan saya doa Yesus didengar oleh sang Elohim nah anda percaya gak kalau doa Yesus itu didengar doa mana doa yang mana doa yang mana doa yang mana yang kau senangi loh setiap doa doa Yesus lah Yesus sendiri kan bahkan dia kan menghindar dari penyaliban menghindar kamu baca Mateus kalau kamu mengatakan Yesus menghindar dari pembunuhan berarti kamu sama seperti Petrus dalam Mateus bang dengerin dulu pertanyaan saya disini dikatakan yang nih dan ya dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan peluhan kepada dia dia menguluhnya kepada sang Elohim yang sanggup menyelamatkan Yesus dari kematian dan karena kesalahannya ia telah didengarkan atau didengar oleh Tuhan kamu jangan ngarang bebas sama saya kamu baca Yohanes 12 dulu kok ngarang bebas kamu buka Ibrani 5 nomor 7 kok ngarang bebas kamu buka kamu baca Injil apa baca kesaksian saya kasih kamu firman Tuhan dulu sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan Bapak selamatkan aku dari saat ini Yesus tidak minta untuk diselamatkan Alif itu bukan doanya Yesus selamatkan aku gimana sih apa barusan kamu baca Yohanes Yohanes berapa selamatkan aku barusan apa dimana itu sekarang jiwaku kamu dengar dulu sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkan aku tadi Tidak yang selamatkan aku di mana ayat di dalam satu ayatnya dimana Yohanes 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 pasal 12 nomor 27 baca disitu ayatnya apakah Yesus minta diselamatkan tidak Kalif kamu jangan ngarang kamu sudah baca baca itu Yohanes 12 pasal 12 nomor 27 itu baca ya minta data suruh saya lagi yang baca sekarang jiwaku terharu makanya kamu jangan nanya dulu kalau saya baca sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkan aku dari saat ini tidak itu bukan permintaan Yesus sebab untuk itulah aku datang Yesus tidak meminta untuk diselamatkan Yesus tidak minta untuk diselamatkan Yohanes 12 berapa baca Yohanes 12 ayat 27 kamu narasi dengan ayat itu coba gimana pemahaman ya apa yang kau mau disini kau yang bawa saya suruh ngejelasin apa yang mau kau bahas di ayat ini kawan kamu kan yang minta Yesus berdoa agar dia diselamatkan saat saya menyangka kamu dengan Yohanes 12 nomor 27 sekarang kamu seperti apa berarti yang ayat yang tadi salah saya ulangin lagi ya kamu tidak ayat yang tadi kau terima atau tidak terimalah tapi kan kamu mengatakan ya sudah orang dia berdoa penuh ratap dan tangis gimana sih iya berdoa makanya saya tanya berdoanya dalam bentuk apa ini kamu gak jawab kok malah yang cingis cingis sekarang kamu blunder tentang bahwa Yesus berdoa untuk diselamatkan enggak Yohanes dalam Yohanes dari teks makanya kamu bisa nyimpulkan seperti itu coba kamu baca aja di pasal 12 itu ayat yang ke-27 sebentar loh ini gimana sih kok ngambang gini narasimu ngambang gimana kamu mengatakan Yesus itu tidak Yesus itu menginginkan keselamatan saya membantat tidak dikasih data ya iyalah dia menginginkan keselamatan kenapa makanya tadi Ibradi lima nomor tujuh sudah saya bacakan dia berdoa dengan serius penuh dengan ratap dan tangis doanya didengar oleh Tuhan makanya saya tanya berdoa apa itu ya terus berdoanya doa apa dia diselamatkan dari maut iya memang dia diselamatkan dari maut iya terus tapi untuk keselamatan dalam pembunuhan ini Yohanes kan perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya cara dia mati ya dia dia matinya dia bingung dengan narasimu sendiri kamu bingung dengan narasimu sendiri kamu yang bangun sebuah sebuah pokok pikiran di atas haruskah Tuhan mati saya bilang harus ketika Yesus saya kasih kamu ayat terus kamu saya suruh kamu yang mikir coba kamu ilustrasikan bagaimana simpulan dari ayat ini Yesus bang bahkan ketika dia berdoa ketika dia di taman gesmani sampai diberi kekuatan oleh malaikat malaikat datang memberi kekuatan ketika dia serius berdoa tentu dia orang yang soleh seperti tadi karena kesolehannya doanya didengar nah mari kita runut ya mari kita runut pembahasannya ini berarti tentang pembahasan bahwa Yesus itu tidak selayaknya mati disalib nah ini konteksnya berarti nah sekarang mari kita lihat contoh ketika dia katakan maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya ya bapaku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki ini doa orang soleh diapasrahkan keputusannya kepada Tuhan nah sekarang Tuhan sudah mengabarkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu dibenci oleh Tuhan artinya disini Yesus selayaknya diselamatkan oleh Tuhan sudah sudah narasimu sudah itu runut narasimu sudah selesai belum itu silahkan Pak silahkan Pak Kristen silahkan silahkan abang sampaikan saya tunggu oke saya jelaskan jangan terlalu banyak jadi kita udah kembaran aja repot kan lanjut berdoa janganlah kendaku melainkan kehendakmu oke melainkan berarti kehendak bapak di kehendak bapak ini kita lihat ke matius saya juga runut kalau kamu narasi cocok logis saya juga bisa narasi cocok logis pendeta ya Pak Kristen ya maaf di matius 17 22 disitu juga bandingkan narasi logis bapak manusia itu akan dibunuh bapak anak manusia itu akan dibunuh Liv lalu Petrus menyangkal sama seperti kamu Petrus lah kamu Petrus mengatakan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu apa kata Yesus disana enyalakau dari hadapanku iblis kamu adalah batu sandungan kenapa dihardik demikian si Petrus ini batu sandungan sebab apa sebab pikiran Petrus itu ukuran manusia bukan kehendak Allah berarti Yesus melakukan kehendak apanya berarti dia harus dibunuh kalau kamu menyangkal kamu lah Petrus makanya kata Yesus enyalakau iblis iblislah menjadi bapamu begitu Yesus menginginkan penyaliban ini kamu baca satu peri kopi biar kamu paham kok Yesus mengingini penyaliban ini dia pergi ke taman Getmani sampai nyuruh muridnya berjaga-jaga nyuruh ronda ketika ronda muridnya ketiduran Yesus marah kamu itu suruh ronda kok malah pada tidur aku lagi berdoa kamu jaga itu narasinya di Matius 26 itu gimana sih dia sedang husu berdoa kepada Elohim kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi bahwa dia itu berdoa cuman doanya orang soleh itu dia serahkan keputusannya kepada Tuhan makanya sekarang begini yang namanya diserahkan kepada Tuhan mari kita lihat bagaimana narasi Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan terhadap pembunuhan kepada manusia contoh yang tadi saya sampaikan Amsal 6 16 disitu dikatakan bahwa kekerjaan bagi Tuhan ketika menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah artinya penyaliban Yesus itu bukan yang diridui bukan yang diristui oleh Tuhan bahkan Tuhan katakan Amsal 21 18 orang pasik menjadi tebusan orang baik lah Yesus kan orang baik mestinya diganti oleh Tuhan diganti oleh orang pasik karena Yesus orang baik Amsal 15 29 dikatakan bahwa doa orang benar itu didengar oleh Tuhan bersambung ke Ibrani 5 nomor 7 karena kesalahannya doanya didengar oleh Tuhan dan dia diselamatkan dari maut dia diselamatkan dari kematian maka yang layak menimpa kepada Yesus sebenarnya adalah Yesus itu tidak dihinakan dengan cara mati dibunuh di kayu salib nah nanti akan ada timbul pengajaran baru bahwa dengan pecarap penumpahan darah Yesus di kayu salib menjadi korban penebusan dosa manusia itu ngambil kesempatan orang Tuhan sendiri sudah katakan bahwa kekejian bagi Tuhan ini malah diambil kesempatan menjadi pengajaran baru yang menjadi penebusan dosa manusia sudah 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 silahkan pak pendeta silahkan kamu harus dengar narasi ini Liv kamu mengatakan pembunuhan itu lah murka Allah ya diam sal ya gini Liv kemurkan Allah itu pembunuhan itu tidak akan disangsikan jika dua orang atau tiga orang saksi perkara itu tapi kalau seorang saksi itu pembunuhan itu adalah murka bagi Allah kamu baca ini keluaran 19 nomor 15 satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya barulah atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan artinya pembunuhan Yesus itu tidak disangsikan atau murka terhadap Allah Allah tidak murka karena kematian Yesus itu saksinya kuat dua tiga orang Yesus itu saksi atas dirinya sendiri ini untuk meluruskan pembunuhan Yesus kamu tidak bilang pembunuhan Yesus adalah murka Allah tidak Yesus tidak disangsikan pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah itu adalah yang dibenci oleh Tuhan paham tidak sampai di sini iya itu yang itu kan narasimu yang dibencikan oleh Tuhan narasi kitabmu narasi kitabmu narasi kitabmu Amsal 16 dikatakan bahwa enam perkara menjadi kekejian bagi Tuhan bahkan 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 tujuh perkara yang membuat kebencian di dalam hatinya bersaksi dusta menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan saya tanya sama kamu Yesus bersalah atau tidak Yesus tidak bersalah kenapa Yesus tidak bersalah berarti penumpahan darah terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan Yesus terbebas dari kekejian makanya saya kasih ayat kamu 19 nomor 15 Yesus kalau Yesus nya terbebas pembunuhan terhadap Yesus makanya adalah kekejian bagi Tuhan Alif kekejian itu terbebaskan iya pembunuhan Yesus paham paham kan pembunuhan terhadap Yesus kekejian bagi Tuhan atau tidak tidak ada kekejian bagi Tuhan atas pembunuhan Yesus sudah saya kasih di keluaran 19 berarti Tuhan berarti sebentar sebentar berarti Tuhan menyepakati merestui rencana iblis bahwa iblislah yang berusaha membunuh Yesus melalui perantaraan merasuki Judas dan orang-orang imam-imam di sana kamu jangan narasi ngambang dulu itu kemana-mana narasi kamu dudukkan dulu apakah Yesus itu jadi murka aku udah duduk dari tadi kamu duduk kamu harus paham Yesus terbebas dari sangsi pembunuhan dari hal-hal menjijikan Yesus terbebas dari pembunuhan saya setuju karena memang doanya Yesus diselamatkan didengar udah balik lagi ini oke lagi kemana janganlah nanti bayarnya makin mahal jadi pembunuhan terhadap Yesus itu tidak disangsikan Yesus Yesus tidak akan menjadi dakwa bersalah disini kematian makanya Yesus tidak bersalah maka tidak selayaknya Yesus dibunuh bener gak Yesus dibunuh tapi pembunuhan itu terbebas dari sangsi kamu baca itu coba kamu baca dulu maksudnya gimana Yesus dibunuh iya tapi kamu sendiri narasimu itu membuat saya orang jadi bingung kamu jawab dulu kamu bingung gak bingung mantap itu bingung saya jelasin coba kamu narasinya ulangi coba gimana pembunuhan terhadap Yesus itu dibenarkan kenapa dibenarkan padahal tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah Yesus tidak bersalah benar oke baik pertanyaan saya yang merestui pembunuhan terhadap Yesus siapa yang merestui pembunuhan Yesus Yesus sendiri menghendaki pembunuhan ini lu kau lupa dengerin Yohanes 8 44 kata Yesus iblislah yang menjadi bapakmu karena engkau melakukan keinginan keinginan bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula nah berarti kamu berkiblat kepada iblis karena yang mengingini pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis kata Yesus di empat tuanya dikatakan jika Allah adalah bapakmu kamu akan mengasihi aku saya mengasihi Yesus saya tidak terima Yesus di salim saya tidak terima Yesus dihinakan saya tidak terima Yesus ditelanjangi di muka umum saya tidak terima Yesus dipaku saya percaya Yesus orang soleh saya percaya doa Yesus didengar Tuhan saya percaya Yesus diselamatkan oleh Tuhan saya tidak percaya saya tidak mau mengikuti keinginan iblis yang berusaha membunuh Yesus sementara anda sendiri malah mengakui dan mengingini kalau Yesus mati di kayu salim berarti benar kata Yesus iblislah yang menjadi bapakmu kamu salah bapak saudaraku oke sudah narasim walif jikalah Allah adalah bapakmu dengar kamu harus dengarin jikalah Allah adalah bapakmu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah dan aku datang bukan atas kendak Yesus sendiri melainkan dialah yang mengutus aku yang bersaksi dalam diri Yesus ketika Yesus menginginkan penyalipan itu bukan Yesus yang berkendak disitu alif ala bapak jika jika kamu sudah percayalah iblis disitu berarti yang baca 41 oke berarti yang mengatakan pembunuhan itu harus terjadi iblis baca di 41 berarti pembunuhan ini mengingin pembunuhan ini iblis baca di 40 aku harus jawab dulu yang menginginkan pembunuhan ini iblis ya iblis iblis berarti Yesus adalah iblis yang mengingini membunuh Yesus itu iblis Yesus mengingin penyalipan ini berarti Yesus adalah nah ini kamu berarti mengikuti keinginan iblis bentar mulut dengerin 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 saya bilang ya dengerin dari 40 tetapi yang kamu kerjakan dengerin dengerin kamu jangan ajarin saya kamu harus dengar kamu baca nomor 40 kamu baca 40 kamu baca 40 saya bertanya kepada kamu dulu saya menjawab pertanyaan dulu Yesus menginginkan penyalipan apakah Yesus itu iblis tidak ada kamu di sini dikatakan tidak saja kan sudah jauh tidak oh berarti kalau tidak berarti iblis bapamu anak kamu menurut di jendak gimana ceritanya di dalam kitab anda nah di dalam kitab anda lho saya sudah jawab dengerin dengerin ya dengerin anak baik dengerin di dalam kitab anda saya rumut beberapa ayat ya dari misal matius 3 16 17 dikatakan apa disitu dikatakan Yesus lihat itulah anakku yang kupilih yang kukasihi yang kepadanya jiwaku berkenan Yesus itu anak pilihan Tuhan yang disayangi oleh Elohim oleh Bapak matius matius 12 18 lihatlah itulah hambaku yang kupilih yang kukasihi yang kepadanya jiwaku berkenan Yesus itu sangat disayangi oleh Tuhan nah sekarang mari kita apa yang disampaikan oleh Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan Amsal 6 16 kekejian bagi Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah Yesus manusia tidak bersalah mari kita lihat bagaimana Yesus berusaha dituduh bersalah dan hendak dibunuh aku tahu Yohanes 8 lihat dari 37 saya pakai perikop biar kamu lebih paham aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapak ini membedakan Yesus membedakan antara Bapaknya Yesus dengan Bapaknya ahli-ahli Taurat atau orang Yahudi apa yang kulihat pada Bapak inilah yang kukatakan oh dan seterusnya ya jawab jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham mereka masih salah paham kata Yesus kepada mereka jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham tetapi kamu mengerjakan tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu dan seterusnya nah kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri kata Yesus berusaha membunuh Yesus kata Yesus kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri karena Yesus teruskan jikalau Allah adalah Bapakmu kamu akan mengasihi aku sebagaimana tadi di Matius anakku yang kupilih yang kukasihi maka Yesus itu selayaknya dikasihi bukan dibunuh ikuti ajarannya nah di ayat berikutnya dikatakan apa kata Yesus iblislah yang menjadi Bapakmu jadi yang kamu lakukan ia adalah mengikuti kehendak Bapakmu siapa kata mereka iblis kata Yesus iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu melakukan keinginan keinginan Bapakmu ia adalah pembunuh manusia pembunuhan perencanaan terhadap Yesus adalah mengikuti kehendak iblis maka ketika Kristen Ronaldo mengatakan mengakui mengimani kalau Yesus dibunuh adalah kehendak Bapak ya saya ikuti cuman kata Yesus Bapaknya disitu adalah iblis iblislah yang menjadi Bapakmu silahkan silahkan Pak Pendeta oke sudah 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 belum 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 bentar dua jam lagi sudah Pak Pendeta dari kejadian sampai vahyu sudah sudah Pak belum kalau sudah dengarin ya kamu menguatkan untuk Yesus kamu dudukan tidak disalib dengan membaca Yohanes 8 37 itu perikopnya keturunan Abraham yang tidak berasal ala Bapak ya ada keturunan Abraham yang berasal dari ala Bapak ada keturunan yang Abraham yang tidak berasal dari ala Bapak yaitu Bapamu iblis ya kalau kamu memuliakan Yesus seperti yang kau bacakan di Mateus tadi kepada ia aku berkenan kepada ia Bapak mendengarkan kalau kamu memuliakan Yesus kamu jangan jadi Petrus oke kalau kamu jadi Petrus Petrus mengatakan kiranya ala Bapak menjauhkan hal penyalipan itu Yesus tidak mau kenapa Yesus mengutuk Petrus kayak kamu lalif jika jika kamu tidak menginginkan penyalipan ini nyala kau dari hadapanku hai setan iblis kamu adalah batu sandungan kamu dijadikan batu sandungan disini kalau kamu menyangkal penyalipan Yesus mengatakan penyalipan kalau ada batu sandungan kira kiranya jika kamu menguatkan Yesus tidak disalif hanya dengan satu perikop yang dimana perikop ini juga dikatakan keturunan Abraham yang tidak beras sadarilah Bapak menjadikan landasanmu untuk membuat Yesus tidak disalif lemah sekali argumenmu nanti live oke jadi jangan kamu jadi seperti Petrus yang di Mateus ya bertobatlah kayak Petrus nanti kamu dikutuk iblis labu Bapak itu kata Yesus bukan kata saya ini kata injil bukan kesaksian rafi apa si Kristen sudah kamu narasi lanjut silahkan ya Kristen bela terus Bapakmu bela terus bela terus Bapakmu yang berusaha ingin membutuhi Yesus Ustaz kenapa tapi Petrus tapi Petrus bertobat selamat malam semua kerse kerse malam bang bagus oke makasih om semuanya selamat malam semuanya ini narasinya Yesus harus Yesus mati ya ininya topiknya ya bukan harus Tuhan mati tidak tidak menyebutkan nama itu profeksinya dalam artian Tuhan ini bagi kami umat Kristen saya dari Kristen Tuhan ini sama dengan Yesus Pak karena itulah sebelumnya ada bahasa itu ada doktrin kami yang disebut Trinitas Pak gitu loh itu pemahaman kami bagi orang Kristen Pak ya pemahaman kami bagi orang Kristen saya orang Kristen kenapa Tuhan harus mati karena Tuhan itu yang menjelma menjadi anak manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa Pak gitu loh nah disitulah ada dimuatkan oleh para nabi sebelumnya kalau gak salah saya 300 nubuat itu Bapak boleh searching di google saya gak akan mungkin gak akan membaca satu-satu ya salah satunya ini Pak maaf ya dia mau masuk Mas Arti ya Pak Arti boleh silahkan apa ini orangnya mau ngomong apa host izin host ya enggak 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 alah abie alah memang lo ya silahkan pak lanjut nah dia malah lagi ini googling ya Kristen yang google terus belah bapakmu ya sesuai dengan perkataan Yesus di empat-empatnya ini ya Pak Bapakmu disitu perspektif kami sebagai orang Kristen Pak gitu loh ini Pak Pendeta loh ini Pak keimanan kami Pak gitu loh bukan iya betul 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 ya Pak Kristen bolehlah Pendeta tapi saya punya pembangun sendiri Pak gitu loh jadi emang kalau Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia yang untuk menembus dosa memang harus mati Pak itu ada nubuhannya Pak sebelumnya Pak gitu loh nanti kalau enggak mati enggak bisa dengan darahnya dia menembus dosa manusia Pak gitu loh Pak kenapa kalau enggak mati Tuhan enggak bisa menembus dosa loh kalau Tuhan berbentuk Tuhan Pak datang ke ke bumi ini ke dunia manusia hancur semua Pak perlu serang aja Pak enggak pertanyaan saya gini kuasanya kuasanya Tuhan itu kira-kira sampai kepada alam kematian sampai kepada bumi atau enggak sampai kuasanya saya tanya kuasanya bukan Tuhannya ya sampai sampai kenapa kok Tuhan harus mati sedangkan dia punya kuasa ini siapa sih berisik ini nah jual tv-nya dimatiin dulu dong jual jual tv-nya dimatiin dulu kalau tv-nya matiin dulu oh iya sorry 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 oke 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 iya berarti kuasanya Yesus itu kuasanya Tuhan itu hanya bisa ketika hanya bisa mengampuni ketika dia berubah menjadi manusia sedangkan ketika dia tidak menjadi manusia kuasanya enggak sampai ke bumi gitu enggak bisa mengalahkan alam maut kita bisa pak nah bisa kan bisa nah terus kenapa harus jadi manusia katanya harus kata harus itu kewajib loh pak harus jadi manusia kan gitu dinubuhkan bapak untuk menembus dosa manusia manusia waktu jam pada saat itu enggak aku lagi itu terlalu banyak dosa pak gitu loh iya gimana gimana pak gimana yudah kita ikuti pak bapak maunya gimana yudah lanjut dulu silahkan makasih pak jadi ini memang alah pak hanya saja keilahiannya dibatasi karena sebagai manusia dia akan ada nantinya pada saat bumi kiamat lah saya bilang gitu pada saat penghakiman karena melewati dia lah baik pak saya mau tanya dulu deh pak oke ya oke saya mau tanya tanya dulu deh pak ketika yesus dibawa ya kan dibawa ke bukit golgota ya kan itu benar benarkah kira-kira yang disalib itu yesus pak yakin yakin pak lalu kalau menurut kenapa saya ya lalu kena gantian pak lalu kenapa salibnya itu dititip diberikan kepada simon pak itu kan memang simon yang mau pak ya berarti simon yang disalib ya bukan yesus ya bukan pak yang bukan lagi salib itu yesus yesus karena karena sudah terjatuh-jatuh mungkin bapak pernah pernah lah mungkin penonton filmnya kali ya ayat ketika simon mengembalikan salibnya ke yesus ada gak pak gak ada pak yaudah berarti bukan bukan yesus kan simon karena yang terakhir bawa itu perspektif bapak kalau perspektif saya enggak saya perspektif bible bible gimana coba nah itu dari kematian ya kan dari dari apa namanya kayu salib terus kemudian menurut bapak kira-kira kematian yesus itu membawakan eh membawa dampak positif atau membawa dampak negatif bagi bapak dan teman-teman Kristen positif bapak dan teman-teman Kristen positif baik menurut saya bukan terhadap teman-teman saya enggak tahu pandangan mereka seperti apa positif ya pak ya positif ya pribadi saya betul pak baik berarti di sisi kepositifan itu ada beberapa pihak yang menguntungkan betul ya pak ya sehingga maksudnya menjadikan sebuah yang aja dengerin dulu ada beberapa pihak yang menguntungkan sehingga ini dinilai positif kan gitu contoh salah satu contoh nih berkat adanya ibu kita kartini jasa beliau itu maka perempuan disetarakan berkat jasa siapa ibu kita kartini itu lho pak yang ya yang lagunya dari yakin ku teduh betul itu ya kan lagunya ibu kita kartini betul kok gitu sih ibu kita kartini itu loh yang bener nah gitu ya oke lanjut ya pak jadi jadi sekarang saya mau tanya pak siapakah pak menurut bapak pihak-pihak yang memberikan bapak keuntungan sehingga bapak sehingga yesus bisa disalip pak kita ini kan keuntungan nih pak iya positif kan iya nah siapakah pihak-pihak yang memberikan kepositifan tersebut pak silakan maksudnya pihak-pihak gimana pak saya gak ngerti nih pihak-pihak iya pihak-pihak yang mendukung iya pihak-pihak yang mendukung penyalipan yesus gitu loh itu kan positif buat bapak penyalipan yesus itu nah itu loh itu siapa saja pihak-pihak yang berjasa gitu loh pak terhadap penyalipan yesus kan positif nah siapa pihak-pihak yang berjasa iya betul bukan berjasa pak itu sudah ada dibuatnya pak itu penggenapan pak pendengar penggenapan lu buat pak iya saya tahu maksud saya berjasa atau enggak itu enggak berjasa berarti enggak dihitung sebagai jasa agak bapak berjasanya dalam bentuk apa dulu saya masih masing-masing tadi katanya tadi bapak katanya sepakat kata sama saya bentuknya positif kalau positif itu kan jasa kan oh belum tentu loh yaudah deh maunya gimana loh ya kan bapak bilang jasa siapa yang berjasa iya cuma siapa yang berjasa iya dengan adanya kematian yesus anda jadi punya Tuhan kan gitu kalau yesus gak mati pak kalau yesus gak mati di tiang salib kira-kira bapak punya Tuhan gak punya misalnya ya misal yesus gak jadi mati di tiang salib ternyata gak mati ini beneran gak mati nah bapak jadi punya Tuhan yesus gak punya gimana caranya orang kata yang gak bisa menebus dosa kok gagal penebusan dosa itu coba ya maka ya bukan kalau yesus gak mati kalau yesus iya dengerin dengerin pak kalau yesus gak mati gagal gak penebusan dosa itu pak bapak bisa bisa mentakdirkan itu pak saya tanya dulu pak kalau yesus gak mati pak gagal gak penebusan dosa itu pak kira-kira menurut bapak ya itu menurut menurut manusia mungkin loh menurut bapak saya tanya bapak aja deh alur-alur ceritanya pak itu sudah ada dinuburkan pak itu kan itu kan kalau bapak sudah tahu iya itu kan kalau bapak sudah tahu nah sekarang saya tanya kepada bapak gitu loh kalau kira-kira yesus gak jadi disalib nih bapak jadi punya Tuhan gak gitu loh kalau bapak bicara kira-kira berarti agama itu gak ada ya agama bapak emang gak ada kalau agama saya jelasan oh gitu kan oh jaga masjid ada kalau kesitu jangan kalau untuk ini jangan berkira-kira pak baik 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 seandainya baik baik seandainya pak seandainya seandainya yesus tidak jadi disalib yesus mati atau hidup pak loh bisa kira-kira seandainya kok udah diubuat kan udah terjadi gitu loh mana nubuatnya pak dimana pak banyak pak iya dimana oh di lukas 24 ayat 44 itu ya pak ya bener gak lukas 24 ayat 44 4546 bener gak pak kalau dita bantuin itu ya udah aku pencam ya aku pencam asian mbak pendeta ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teodor daftar api lu lu kenapa gak daftar api eh teo dapet itu ada gak di bawah corona anda abang darian pak itu belum keluar ktp yang baru itu loh kenapa ya iya pak lihat sini pak pak iya lagi ngeliat ya pak ini pak lukas 24 ini kan iya berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu kamu ini murid-muridnya ya yakni bahwa harus digenapi nah ya kan semua yang ada tertulis tentang aku aku ini siapa pak Yesus Yesus dalam kitab Taurat Musa ingat ya pak satu Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dua Nefiim dan kitab Masmur tiga oke lalu ia membuka pikiran mereka iya nih Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka murid-muridnya mengerti kitab suci katanya Yesus kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sekarang saya mau tanya ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan bapak bicaranya kalau Yesus disini bicara sebagai sebagai tubuh iya saya tahu pak pertanyaan saya ini firman Tuhan atau bukan luka sini lho pak ini firman Tuhan atau bukan kalau itu kan hikayat pak yang diceritakan oleh luka sebagai murid-muridnya ini perkataan ini kan perkataan Yesus Yesus kan Tuhan betul kan ini firman Yesus atau bukan firman Yesus bapak memandangnya dari segimana sisi keilahiannya apa sisi manusianya pak sebagai terserah bebas anak manusia anu ilahia ilahia deh ilahia deh biar cepat ya itu firman dia pak oke siap kalau firman itu warna merah pak pak kalau warna merah ini ini firman Tuhan iya kan ini perkataan Yesus langsung kan gitu nah pertanyaan saya boleh gak firman Tuhan dirubah ini pak gak boleh kan sepakat kan boleh gak dirubah atau boleh jangan-jangan itu bapak dari mana pak dari alkitab mana pak itu lukas ini lho pak lukas 24 kitab sabda lah elah ilah sakmana sih coba mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga tolong pak tunjukkan saya dalilnya ini di kitab taurat musa di kitab nabi-nabi dan kitab masmur ini kan Yesus ngomong semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab taurat musa nabi-nabi dan kitab masmur kan nubuatan nah tunjukkan kepada saya nubuatannya ini pak katanya itu aduh saya pakai handphone ini pak katanya tuan harus mati di mana tertulis mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di mana tertulis sarwaya iya silahkan izin belok sedikit ya Ustaz Alif lanjut 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 kan udah ganti pemain iya siap pusat kaget aku batuk terus aku minum minum ini minum makan ini baru terus beli obat menanyakan ayat halo gimana ayat bangkit iya kan tertulis segini ada tertulis demikian artinya demikian itu apa pak aduh bapak timbul muncul timbul muncul timbul muncul enggak suara bapak jelas kok iya saya tahu tapi lihat sini lho pak ini lho pak ada tertulis demikian artinya ada tertulis demikian itu gimana pak coba bapak bisa menjelaskan ada tertulis demikian artinya apa ada tertulis sejarahnya sebelumnya pak lho buatan sebelumnya iya betul makanya ada tertulis demikian betul berarti yang demikian ini enggak boleh berarti yang tertulis demikian ini enggak boleh dirubah karena ini perkataan yesus kan gitu yesus kan Tuhan enggak boleh dirubah perkataan Tuhan kan gitu ini perkataannya pak mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga bapak kan butuh kebuatan saya bantu ayatnya ini pak ayat kebuatannya kan gitu nah sekarang pertanyaan saya ini tertulis di kitab Taurat Musa tolong tunjukkan Taurat Musa yang mana kitab apa di kitab Nefi'im tolong tunjukkan di Nefi'im di sebelah mana ayat berapa di kitab Masmur tolong tunjukkan kitab Masmur pasal berapa ayat berapa ini perkataan Yesus lupa saya enggak nambahin ya ya udahlah itu sampai kiamat kurang dua hari Agen pertanyaannya terlalu ringan Bang Ardi udah langsung oh Kang Dito Assalamualaikum Kang Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum kan temen doain aku ya jadi kalau aku 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 anak SD Bang Ardi dibalasnya kan aku anak SD muridnya nih muridnya Bang Ardi diam dulu temen-temen doain aku ya biar aku gak batuk terus amin terus biar bisa nanti aku konsultasi sama Bang Ardi tentang pendaftaran itu ya ada mau saya tanyain juga sampai selesai ngejelimut di otak saya ini iya teodor oke teodor mungkin Pak Pandir kita mau jawab kali Bang Ardi coba silahkan Pak Pandir bisa coba kalau bisa makanya kan aku bilang aku nih ibaratnya aku muridnya Bang Ardi jangan murid gitu aku pengatih soal SMP ya kan dia tadi kan tanya soal pembuatan karena itu sudah dibuatkan kan gitu saya bantu ayat pembuatannya gitu loh masa saya salah sih bantuin ya kan gitu loh temen-temen saya enggak salah akan bantuin Bapak gimana Pak Jules eh 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 sebentar saya tuker ini dulu tuker handphone dulu ini pakai ini aja deh supaya lebih jelas oke iya silahkan mbak ini anak SFA kali itu Kristen bisa enggak Kristen Kristen ini loh oh bro admin bisa jawab enggak berat min turunin biar 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 hebat min jawab ya kalau secara eksplisit kalau secara eksplisit persis seperti itu mesias bunyinya enggak ada bang lebih rucu yang nulis ini siapa wih tunggu yang boleh sini siapa ada tertulis demikian apa artinya demikian ya seperti ini nah ya boleh enggak firman Tuhan dirubah jadi enggak seperti ini boleh enggak ini Tuhan yang ngomong aduh Tuhan menghina gitu bro admin bukan maksudnya memang secara persis seperti itu enggak ada mau dicari sampai kamu juga enggak ketemu yang ada kalau yang mirip mirip itu ada kalau nubuatan kan biasanya di misalnya misalnya nih saya 53 ya itu itu gitu memang jadi kalau yang persis banget yang enggak pertanyaan eh sungguh tunggu aku mau tanya bro admin ini ini firman Tuhan atau bukan secara pengakuan Alkitab dianggap aku sebagai firman Tuhan secara penulisan ditulis oleh para saksi mata kalau firman Tuhan iya aku tahu kalau firman Tuhan kira-kira bener enggak firmannya ini atau enggak bener ya kalau firman firman Tuhan benar oke kalau Tuhan sudah ngomong terjadi enggak kira-kira itu terjadi pinter sekarang aku tanya kalau Tuhan sudah ngomong kalau Tuhan sudah ngomong mesias harus menderita ada tertulis demikian artinya demikian tadi kan dah sepakat ya begitu itu demikian saya tanya lagi boleh enggak yang ada tertulis demikian itu dirubah menjadi ada tertulis bukan demikian boleh enggak enggak boleh enggak boleh betul ini suka aku jujur buat min ketika tidak boleh dirubah menjadi ada tertulis bukan dirubah maka bahasanya adalah ada tertulis demikian gimana demikiannya mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga ya jadi penjelasannya begini yang yang disampaikan di dalam lukas ini kesimpulan dari Yesus intinya ada tertulis mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang perbabatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada sekalian ini intinya intinya misalnya tadi mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga iya 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 pertanyaan saya yang yang warna merah ini firman Tuhan bukan atau bukan firman Tuhan gitu loh yang perkataan merah ini yang firman Tuhan Alkitab firman Tuhan kalau soal warna merah ini untuk membedakan ya oke itu perkataan Yesus kan artinya kutipan langsung betul iya ini perkataan kutipan langsung ini bukan kutipan book dengerin dengerin bukan kutipan tidak langsung gitu paham ya artinya kalau kutipan langsung apa yang dikatakan Yesus itulah yang ditulis betul ya tidak juga loh astagfirullah ayo aku yang buka ya kutipan langsung adalah oke aku buka ya kutipan langsung dan langsung adalah aduh buat min ini gimana sih aku open cam ya ini ini aduh atuk kura ya Allah sampai badanku hangat lho temen semarin mengerti itu kita aku jadi kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya asli ya buradmin asli bro asli boleh gak ini diganti sesuai dengan tidak aslinya boleh gak ya kalau secara peraturannya tidak boleh tau ya memang gak boleh namanya makanya kenapa dibedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung begitu nah sekarang yang saya tanya yang saya blok ini aduh yang saya blok ini ini kutipan langsung atau kutipan bukan tidak langsung kalau saya bilang itu kesimpulannya ya kalau bilang kutipan langsung dicari tidak ada kok kesimpulannya Yesus gimana iya ini kan omongnya Yesus ini kan perkataan Yesus ini ini perkataan Yesus bukan udah gini aja biar gampang kalau perkataan Yesus boleh dirubah atau gak boleh dirubah ya ini tidak boleh gak boleh nah sekarang saya tanya tunjukkan Yesus oke baik tidak boleh dirubah sekarang aku mau tanya kalau Yesus sudah bilang ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga ini boleh gak dirubah perkataan itu tidak boleh dirubah ya udah berarti mana sekarang tunjukkan ke saya Mesias harus menderita dan bangkit dari antar orang mati pada hari yang ketiga tunjukkan pada saya itu tadi coba gak ada kalau teks seperti gak ada berarti ini kalau gak ada kira-kira tergenapi enggak ini nubu tanya ya harus menyeluruh misalnya nih soal harus menyeluruh tidak bisa sepenuh enggak harus ada doa gini jawabannya beradmin jawabannya gini ya dengerin ya ini berarti kan enggak tersampaikan nubuatannya salah satu esok sorry ya satu-satunya cara aduh berisik usah tarif satu-satunya cara ya kan untuk menganggap bahwa ini adalah firman Tuhan adalah dengan cara memelintir ayat yang lain dan dicocok-cocokkan dengan ini itu satu-satunya cara gak ada yang lain ada sih ditambahi nah lanjut ya makanya tadi saya jawab yaitu memang kesimpulannya Yesus perkataan Yesus kalau ditanya apakah perkataannya bisa dirubah ya tentunya tidak Yesus yang mengatakan mesias harus menderita dari antara orang mati dari ketiga kalau masalah ini sesuai dengan buatan sendiri tadi aku udah tanya begini Pak ada karena aku udah tanya ke beradmin yang namanya demikian demikian aku kan tadi udah tanya sama beradmin ada tertulis demikian ini boleh gak kata-kata ada tertulis demikian dirubah menjadi ada tertulis bukan demikian boleh gak ya tidak boleh ayo beradmin ya kejar hidayah terus ya beradmin ya kejar hidayah ingat kesempatan satu-satunya untuk meraih keselamatan itu hanya ada di dunia bukan di liang kubur bukan di akhirat tapi di dunia hanya ada satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita semua beradmin dan hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tidak ada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirimu beradmin dari api neraka semoga Allah memberikan hidayah kepadamu supaya anda ditangkap oleh Tuhan dicamah oleh Tuhan supaya menjadi pribadi yang dipilih menjadi pribadi yang baru selamat malam selamat malam selamat malam selamat beradmin gitu ya beradmin aku sayang sama beradmin soalnya berdasarkan kalimat sadatnya dia mengatakan tidak Tuhan selain dia gimana dia blunder mengatakan Tuhan menyelamatkan dia blunder oke mari kita bahas mari kita bahas yuk Tuhan tapi hanya Allah SWT yang diakui betul Tuhan itu apa yuk kita kita bongkar satu-satu Tuhan adalah yuk kita aku tulis disini ya saya saya membantai Tuhan adalah mengatakan Tuhan Tuhan di kalimat sadatnya Ardiansa ayo sudah dijelaskan bahwa Tuhan selain Allah oke jadi si Ardiansa hanya mempercayai Allah pakai nama Tuhan itu sangat tidak relevan berarti dia membantai sendiri ini kalimat sadat sendiri gitu jadi oke kalau kita sepakati dulu Tuhan itu apa itu enggak enggak benar enggak benar kalau dia bilang eh Allah SWT penyelamat itu itu benar itu sancar ngerti bahwa itu apa eh aku tanya Tuhan itu apa sabar dulu Tuhan adalah jawab kamu Tuhan 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 adalah jawab Tuhan itu Allah bukan Tunggu dulu Tuhan 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 dulu Tuhan 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 itu apa ditanya Tuhan itu apa kok karena dia sebenarnya Tuhan ini lo ini lo baca 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 sini baca sini pakai dah rame aja lu kalau dia pakai Tuhan itu tercuma lu jangan ngotot-ngototan sama gua suara lu enggak kedengeran gitu ya jadi lu meski berotot disana tuh sampai sini tuh suaranya enggak kedengeran gitu loh saya nggak ngomong ya makanya aku tanya sekarang Tuhan itu apa karena Tuhan itu apa-apa saya sudah saya membantar Tuhan eh kapokmu kapan ayo ayo nih gua kedengeran gahos iyalah dengerlah itu beneran enggak dua menit lima menit cukup Tuhan kelamaan lima menurutkan itu apa ya nanti dia dikit aja dia dia dikit aja aja ya aku kelamaan segini mau ngapain moceran udah nanti kumati ini enggak kalau udah udah enggak apa-apa ntar aja enggak enggak ya dimatikan aja Tuhan sesuatu yang diakini dipuja dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa maha perkasa dan sebagainya Tuhan ya Tuhan ya sesuatu yang diakini dipuja sementara Tuhan ini adalah sebutan gelar ya gelar ya Oke Tuhan adalah sesuatu yang diakini sementara Allah Allah itu adalah nama dari sesuatu yang saya yakin ini nama dari sesuatu yang saya puja nama dari sesuatu yang yang saya sembah gitu ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama nih kita cek ya Allah adalah dia ngomongin bahasa sama gua kucuk-kucuk Ya Allah ya Allah cek di sini Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab nama pencipta alam semesta yang mah sempurna nah Allah ini nama ketika saya bilang tiada Tuhan selain Allah berarti tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tiada sesuatu yang berhak dipuja dan dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah menggunakan bahasa Indonesia kalau si cancan masih si sancan ini sincan ini enggak paham ya Allah wabarakat kalau si sincan ini enggak paham-paham ini saya buang ke laut ya udah udah us-us udah jalan nyerocos ya siap-siap ngoyong-ngoyong-ngoyong gitu jangan-jangan banyak jangan banyak digoreng lah itu kalimat sadatmu itu betulah jadi ini ini kamu iya ini menjelaskan dengan benar jadi itu itu sebenarnya kamu sendiri yang dia memang benar aku jelasnya kamu yang salah kamu Allah emang memang aku menjelaskan dengan benar kamu dengan salah loh kamu sendiri yang terperangkap di dengan bro admin tadi yang mengatakan itu tuhanku itu nah sementara kamu tidak tidak mengakui tidak memakai nama Tuhan itu sendiri kamu memakai apa kamu pakai hanya nama Allah emang nama Tuhan siapa anak nama-nama nama Tuhan siapa kalau kamu mengatakan itu Allah itulah namanya nama Tuhan siapa jadi Allah itu adalah nama sesembahan iya Allah itu nama sesembahan nah betul jadi itulah kalau Tuhanmu namanya siapa Tuhan itu kalau Tuhanmu namanya siapa gelar di agama kami itulah nah itu itulah kebenarannya agama kamu mengatakan Tuhan sejak kapan sejak kapan Tuhan Tuhan dari bahasa Yunani lah apa eh kapan Tuhan dari bahasa Yunani siapa yang bilang Tuhan dari bahasa Yunani sejak kapan Tuhan itu dari bahasa Yunani etimologinya hahaha lah itu diterjemahkan kembang dari kata kuria segala macam Oke gimana sih kamu kamu nggak usah kamu nggak usah ayo yang kita berjanjian baru bahasa apa tadi kembali lagi ayo sebenarnya tuh ini si Ardiansa ini eh tunggu-tunggu tunggu-tunggu kitabmu bahasa apa kitabmu bahasa apa mengatakan dia mengatakan tiada Tuhan kitabmu bahasa apa dia menyangkal dia menyangkal kegirin santai aduh saya lagi menjelaskan orang lagi mau jadi narapun sana di mana saya lagi jelaskan nggak usah dipotong kalau saya tawar dia sekolah dia suka potong hahaha iya kalau nggak jelas ngapain nggak motong ya kalau nggak jelasnya potong lah kalau nggak nggak jelas saya potong gitu loh jadi kamu itu belajar benar hasil yang sehat gitu loh ketika ketika Ardiansa itu mau mencari sebuah kesepakatan dengan kamu mengenai sebuah persepsi atau definisi maka sepakati dulu Tuhan itu apa menurut kamu Tuhan menurut saya gini Ardiansa nah gitu bagus kalau Allah menurut kamu apa Allah itu begini Ardiansa nah Mari kita sepakati gitu loh nah itu baru bisa tiada Tuhan kan selain Allah baru masuk ke situ gitu loh tapi kamu ujuk-ujuk baru masuk udah kesurupan Hai mau ditanya baik-baik Tuhan itu apa nggak bisa ngomongkan lu kan kasihan kan buka tumikmu bisa nggak usahkan gitu loh Tuhan apa Allah itu apa definisinya apa sepakat nggak oke baik-baik ini sepakatnya kita harus setelah itu apa Tuhan itu apa ini blunder sendiri siardiansa tadi ini dia belum sendiri jadi bisa bingung tersebut kamu udah jadi sama saya untuk eduk untuk diskusi yang baik dan benar santan dengarkan kamu sudah jadi sama saya untuk diskusi yang baik dan benar dimanapun tegang itu kata-kata kamu ya diam te-dore iya kamu udah janji dengan saya untuk diskusi yang baik dan benar-benar ini aku punya pertanyaan untuk si Tuhan itu apa aku tanya Tuhan itu apa jangan lu Bocahkan dia saya hanya mengatakan tadi saya mengatakan ya kamu tadi bahwa kalau kamu kalau anda enggak paham definisinya Tuhan terus kamu mau masuk ke dalam sebuah definisi kayaknya jadi cacat logika gitu loh ganti sendirinya Oh kamu kamu lagi memakai-makai Tuhan Tuhan itu apa jangan dengan itu lawan jawab kalau dia nggak jawab Tuhan itu apa jawab 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 Tuhan itu apa jawab mikrofon saya Oke itu ada jawab Tuhan itu apa Ardiansa ini sudah blunder Tuhan itu apa jawab sekali lagi nggak jawab saya turunin ya lu Tuhan itu apa menurut anda gitu menurut anda begitu yang menurut anda Tuhan itu apa itu yang menjadi problem yang kamu jelasin aja ya 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 itu 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 aku dengerin bagian santerdiansa turunin turunus turunus jadi datuin berwena jelas inilah ngomong-ngomong ditanya Tuhan itu apa kok Bang Bang siapa nih Bang humble ngomong selamat malam ngomong-ngomong capek gua ada kan gitu kan gitu aja harus aku kecilinus itu nanti mana-mana begitu berjanji sana berjanji sini bumbung benderangkan ya bombong selamat pagi pabombong enggak enggak bukan bombom itu bukan bukan dari kemarin 535 turunnya Kristen Iya yaudah sancang gue kocak itu aja lah enggak apa-apa gue kocak ngetik atau juga aku enggak berkurang kehormatanku gara-gara lu bilang gue kocakan hahaha jadi kemarin momo naik di Mbak Bombom palsu itu Bang Ardi makan apa sih makan permen heksos apa-apa enggak di endorse disebutin energen lah kabur lah ngapain enggak kabur enggak ada jawabannya kok coba banglitu ini terlalu tinggi gitu masuk Bang Dito eh ada usaha tarif Assalamualaikum Ustadz berapa rusak dari 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 maaneng-mangu tetap Oh cara tetap Waalaikumsalam masih di jalan ini sebenarnya ntar kelima ntar ke dimanat Oh Jenggo Artu dirumah sakit Oh ketemu ketat-tat yuk lanjut bang 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 kamu tadi kirinya si bombom 501 tak udah bilang dikit orang nggak ngomong ngapain naik nggak ngomong bahwa itu aku aja di sana dinaikin gak disuruh nggak boleh ngomong enak aja aku tenang aja ya aku aku mau ngomong agak dikasih ngomong tega bener si bapak aku aduh kasihan aku ya energen silahkan beneran aku buat rasanya maki-maki si sopi katul itu si sopi energen ada yang mau ngeris sampaikan energen silahkan kamu kok jadi ngomong sendiri sih energen mungkin tidak aku dicuai energen seri yang minum makanan berkici Hai yang Kristen dulu yang bisa mencetuk udah banyak guru-guru hai 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 iya tadi minta naik tadi naik baru awal-awal yang aku dikuti santai hai 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 dikang ditublin terblin terinikang ditublin terini ya lunturkan gitu ya waduh apa itu Kang didok tadi Yohannes berapa kata si energi tadi itu kan sekalian semuanya teratur aku kembangkan dulu oke ada biasanya moderator juga nih kalau dari gedeinnya nggak nyambung ngomong-ngomong tadi pagi Oh biasanya gini kan gitu sekarang sekarang dibikin moderator ntar besok dihapus di moderator besok kalau kita disini lagi pasang lagi tuh ya itu baik itu dihapus aja tiktoknya bersih tiktoknya dihapus semua bersih salam kenal dari saya untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini pas perempuan ya ini mas satu golongan semua ya perkenalan aja Bang nanti turunin perkenalan saya dari kota Tanggerang Banten udah sih enggak ada yang ditanyain kalau seiman mah siap ada yang di bawah nggak ini Bang enggak Aki enggak nanya nomor rekening saya begitu nomor sepatu nomor sepatu nomor baju dari Kang Gito ya Kang Gito dari mana Kang Gito saya dari Turabaya ya apakah jadi dari tadi dia Pak Retro dari tadi ke sini dari tadi ini aja cuma ya 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 normal aja dari mana jadi bawah enggak ada ini yang 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 ini yang konten banyak 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 koten banyak penyotanya dibawa itu yang ikutnya ada berapa lima dari tadi itu cuma 6 itu apa dan Kristen gitu ya orang paten orang paten bisa selamatkan malam Bang Ser selamat malam udah baca ya dari bawah tadi ya temanya harus mati itu saya ingat ada bang bang on saya turun aja deh ya saya simak aja deh saya turun aja deh baik Pak terima kasih Pak atas partisip eh udah kebetulan gue mau selesai ngomong padahal yaudah bang Seraman bro mau naik jangan di langsung kasih tanggapan harus kalau Tuhan mati bang silahkan harus kok harus ya supaya menjadi Tuhan ya Bang ya bukan Oh nanti ditolak itu Roma 14 nomor 9 eh sebenarnya bukan Tuhannya yang mati Yesusnya yang mati Hai tapi kalau Tuhan enggak pernah nanti juga kecanggita Tuhan Yesus jadi dua kata itu namanya dua kata Tuhan Yesus jadi ada Tuhannya ada Yesus nya pada Tuhannya Yesus gitu ya Tuhan Yesus jadi nggak bisa dipisahkan itu Tuhan Yesus contohnya terus gunawan kesimpulannya kesimpulannya dengan Tuhan Yesus Tuhan bukan Tuhan Yesus jadi ada ada ilahinya ada manusianya gitu manusianya Yesus ilahinya Tuhan jadi Tuhan Yesus gitu karena firman itu menjadi manusia firman Allah menjadi manusia berinkarnasi jadi manusia itulah jadi korban karena Tuhan sudah mengatakan upah dosa adalah maut adalah mati jadi kalau semua orang mati karena semua orang berdosa enggak ada yang manusia enggak yang sempurna pasti berdosa jadi harus mati jadi daripada mati semuanya sia-sialah ciptaan Tuhan itu makanya Tuhan menjadikan firmannya menjadi manusia untuk menebus manusia itu dari dosa kira-kira gitu gambarannya jadi kesimpulannya Tuhan Yesus itu Yesus itu Tuhan bukan Tuhan Yesus ada dua kata itu kan Tuhan dengan Yesus jadi dikandungkan tubuhnya 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 Tuhan atau bukan tubuhnya manusia tubuhnya masih ada sekarang sekarang kalau kamu bilang manusia Yesus itu manusia sekarang manusia itu punya tempat tinggal Yesus tinggal dimana sekarang kan dia sudah mati tidak tidak banget saya Kristen juga saya mau tanya sama muslim dia akan katakan manusia pertanyaannya tubuhnya itu saya juga Jaka nah tubuhnya itu kamu yang perlu dijawab saya mau saja bahwa satu-satu 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 saya mau saya mau tanya Ustadz tubuhnya kamu bilang tubuhnya dimana tubuhnya dimana 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 sekarang itu pertanyaan saya Emang pertanyaan saya itu saya sabar pertanyaannya aja belum disebut pertanyaannya tubuhnya itu mayatnya itu Tuhan atau bukan mayatnya mayatnya dimana sekarang mayatnya kamu cari mayatnya carilah dimana mayatnya bukan dimana mayatnya pertanyaannya Tuhan atau bukan kamu bilang mayat mana mayatnya kalau kamu bisa buktikan dimana mayatnya dimana dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan berarti kamu juga tidak menemukan mayatnya berarti pertanyaan saya mayatnya itu Tuhan atau bukan mayatnya Tuhan mana ada mayat Tuhan itu jadi mayat kalau dia tidak bangkit kitabmu yang nggak baca-baca kitabmu baca lukas 24 nomor 3 lukas yang tulis yang tulis kitab lukas itu Injil lukas itu siapa lukas kan Anone kamu nggak ada namanya kamu mau percaya lukas atau Kristus Yesus ini susah eh bukan susah memang Yesus nulis memang Yesus nulis apa tulisannya jilis tidak nggak aku dia tidak menulis karena dia mengucapkan pertanyaannya pertanyaannya kamu percaya enggak dengan kitab lukas tidak Oh tidak yang kamu percaya pakai mana dari Yohannes biar kita pakai Yohannes Matius selain Yohannes tidak percaya Yohannes Matius Petrus itulah saksi hidup dia yang menemani Yesus pada saat dia hidup lu tidak bentar kamu lukas ini kanonik loh kanonik tapi dia tidak bersama-sama dengan Yesus pada saat masih hidup mantap kalau kamu tidak percaya kitab lukas berarti kamu tidak percaya juga ya dengan tulisan tulisan Paulus jelas Hai dulu bukan saya tidak percaya tapi tapi kenapa percaya kenapa kita mau mengambil sumber yang kenapa kita mau mengambil sumber yang tidak bersama-sama dengan Yesus kalau Yohannes dia sama-sama Yesus juga Matius Barnabas 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 itu pengikut Paulus ngeleng ya Nah sekarang pertanyaannya in kalau Injil Filipus mana Hai Filipus itu hanya donatur dia penasaran dengan apa namanya ah history history Yesus ya kan kan Filipus kena sih kenal Yesus itu karena penginjilan dari Petrus Yohannes ya kan Iya kamu kan nggak percaya lukas Filipus itu kan yang sering bersama dengan Yesus ada tertulis bahkan di kitab Anda dengerin kapan-kapan tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan memberitakan memberitakan mana Injil Filipus eh memberitakan sama kalau kita sekarang memberitakan itu bahasa keringnya sekarang itu wartawan mulai muter ya mulai muter ya mulai muter ya mulai muter nggak sih ha Hai Filipus pastinya yang maka kapan ketemu Filipus kapan ketemu dengan Yesus kapan ada nggak ada keesokan harinya Yesus memutuskan dan untuk berangkat ke Galilea ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya ikutlah aku kamu sendiri yang enggak pernah baca dimana Yohannes 143 Mi Yohannes satu Filipe situ apa jawabannya Hai apa-apa jawabannya nanya mulu nggak tahu iyalah saya mau tanya ada ilmu ini nggak ada ilmu betul iya saya tanya Filipus yang bersama penginjilan dengan Yesus mana catatannya kamu kan nggak percaya bagus nggak ada nyanyi Oh nggak ada juga Hai aduh siapa yang bersama dengan Yesus tadi ya Oh ini Injil ada bunda marius ya bus ya kubus-kubus ada ya kubus-kubus ada ya kubus-kubus ada ya kubus-kubus mana alveus akobus ada ya kubus ya kubus-kubus lewi 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 mana lewi Injil lewi ini si gulirnya kubus-kubus bapu ini maria 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 lewi mana lewi Injil lewi mana lewi lewi penginjil Hai ini tidak kenal lewi ini pernah baca eh Mbak Ardi cakep ini kita pelihara dia nggak percaya lukas kali aja nama ya bagus-bagus nambah betul nambah nambah apa nama busing kita lukas itu nah lukas kan gini nih coba Bang Kuli Batu kamu percaya enggak dengan Galatia 313 jalan enggak kalau Galatia kan itu tulisan saya bukan bukan tulisan bukan teks bukan radio bukan TV bukan kamu percaya enggak Galatia itu siapa yang tulis-siapa yang tulis ya kan itu kita mau siapa yang tulis itu kita mau waduh Oh iya Paulus saya bantu jawab Paulus Paulus kamu ikut percaya enggak tuh kamu ikut polus atau pengikut Kristus itu semua ya pertanyaan saya kamu percaya enggak dengan tulisan Paulus saya lebih percaya saya kan Kristen pengikut Kristus bukan penyikut Paulus ya kan saya nanya percaya atau tidak waduh ini gimana ini ya Nah ya kalau nggak percaya nggak papa kok kamu nggak percaya semua juga nggak papa kok kamu turun juga sekarang nggak apa-apa kok imin kamu tidur sekarang nggak apa-apa kok minumnya dimana juga nggak apa-apa kok sekarang ya dimana kamu tanya Galatia ini orang-orang di mana coba empat belas surat Paulus itu kamu tahu nggak surat Paulus kepada jemaat-jemaat ya bukan firman yang Yesus ucapkan pertanyaan saya kamu percaya atau tidak saya kalau kamu percaya kalau kamu percaya enggak papa enggak percaya enggak papa enggak hidup juga enggak papa ya makanya ngapain kamu tanya-ngapain kamu tanya-ngapain tanya-ngapain lu naik ke sini coba kalau mau ditanya terus ngapain lu naik kesini kalau nggak mau ditanya-ngapain lu naik kesini kalau nggak mau ditanya-ngapain aja bikin pening-pening waduh pening-pening Coba aku tanya lu ngapain naik kesini karena kamu menurut gua menarasikan tadi menurutnya apa harus terus lupa akan firman dulu ngapain disini ya gue tanya terus firman firman Yesus yang kau percaya itu yang mana firman Yesus itu katanya kamu tadi percaya hanya percaya kepada firman Yesus itu firman Yesus yang mana Hai telukas enggak percaya Yohanes bahkan apa yang di itu firman Yesus bukan ucapan Yohanes itu 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 bukan bukan apa namanya bentar tadian katanya percaya firman Yesus itu kesaksian Yohanes bahwa Yesus pernah berfirman seperti ini ya kan karena Yohanes sama-sama dia ikut terus dengan Yesus Hai pertanyaannya di Yohanes itu tulisan Yohanes apa firman firman Yesus semua di beberapa itu adalah tulisan termasuk juga Quran itu tulisan lu iya Tuhan itu tidak bisa menulis dia hanya bisa mengucapkan berarti tulisan tulisan Yakobus itu bukan firman Yesus Hai Yakobus yang mana Yakobus tulisan Lukas gitu kan tulisan Lukas yang enggak kau enggak percaya itu bukan firman Yesus berarti Lukas itu dia cuman ambil referensi dari murid-murid Yesus yang 12 orang itu dia cari makanya saya katakan Lukas itu kalau terus sekarang bahasa kering itu wartawan Hai cari informasi berarti yang lain bukan wartawan Yohanes mati Yohanes bukan wartawan Matius bukan wartawan waduh betul makanya Lukas Lukas 2 nomor 11 itu nggak bisa dipercaya itu bukan nggak bisa dipercaya bukan bukan nggak bisa belum 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 bisa saya artinya kita mau percaya atau tidak tetapi kita mencari betul tidak keterangan yang ditulis ini saya lempar nih ya saya lempar kiri ini ya kas berhidaknya silauh apa ini percaya Saraman jadi biar di gimana Saraman ini punya temen apa teman dulu kayak begini gimana Saraman Saraman monitor aduh berarti jawab aja bodoh amat gitu cuma kulih batu ini berarti kesimpulannya kulih batu kulih batu berarti Anda tidak percaya bibel bukan tidak percaya tetapi kita sebagai orang yang berakal kita cari tahu juga kebenarannya betul enggak yang dia tulis ini seperti surat-surat pulikan pertanyaan saya ya berarti Anda tidak beriman kepada bibel bukan tidak beriman saya beriman kepada firman Tuhan kalau percaya dan beriman kepada bibel kenapa kau tidak percaya kepada Lukas dan ini nah itu kan saya katakan tadi sama Paulus padahal di ayat-ayat itu ada karangan Paulus yang paling banyak gitu kan begini begini gimana ya kan begini ada yang betul-betul sebagai saksi hidup ya kan teman-teman saksi hidup iya kabur karena apa mereka kecewa ya kecewa pada kau iya mereka mereka kecewa dengan dengan statement saya kenapa sih istilahnya Lukas Lukas di saya anggap wartawan ya kan wartawan kenapa sih surat-surat Paulus yang 14 itu saya katakan itu belum belum mutlak harus dipercaya karena mereka tidak bersama-sama Yesus pada saat Yesus hidup tetapi kalau Yohanes Petrus artinya artinya kamu kemudian menyekah bahwa Paulus itu pembohong gitu tidak saya juga tidak katakan bahwa Paulus itu pembohong siapa tahu apa yang dia katakan itu yang dia saya tulis itu betul-betul dari sumber yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan ya kan ada-ada surat-surat Paulus yang bisa dipertanggungjawabkan ada juga yang tidak Hai contohnya apa yang bisa bertanggungjawabkan yang tidak coba yang mana contohnya bisa kamu pembohong membagongkan ini contohnya yang mana yang bisa menjawabkan mana tidak dari 14 itu mana Hai saya tidak bisa mengatakan bahwa surat ini bisa surat ini bisa tidak saya bisa tidak bisa tidak bisa klaim sudah nanti kita adakan konsili lagi ya nanti kita adakan konsili lagi siap nggak datang ngomong tidak mau bikin konsil gimana ya kan ya konsili-konsili yang ke-10 kita bikin gimana untuk mengkanon lagi datang membuang yang enggak suci dan mempertahankan yang suci gitu loh Iya kalau memang sudah tidak percaya pada tulisan-tulisan Paulus lukas bibel kenapa kenapa anda jadi dikerja sudah dikanonkan ya kan waktu itu lagi enggak papa kita kamu lagi enggak papa kulibatnya kapan bisanya itu bahwa itu bibel tidak Iya kapan bisanya ayo kita kanonkan lagi gitu loh ayo kapan ngapain kamu mau kanonkan kamu bukan pengikut ya kan kan kamu yang pengikut ya kamu nanti yang yang mengkanonkan gitu loh deh kalau saya dikasih kesempatan untuk itu terus saya ikut Oke ayo ayo kapan tanggal berapa bisa nganggap dan gua cuma mau pindah ke atas Hai kamu tahu berapa bisa mau kamu Kristen kalau kamu Kristen baru aku Islam lah eh kamu Islam ngapain nggak kalau kamu aja tak menuju kelihatan pertanyaannya kemana sih pujang seder kamu nih ya makan jangan didengar kamu diam aja kalau puyang nggak usah didengar berarti kamu intinya gini aja kamu tidak mengimani namanya gospel beli batu diam aja maksudnya saya nggak bisa diam kalau apa namanya udah apa ini aja beli batu coba sampaikan dua menit apa yang mau engkau sampaikan katakan apa yang ingin engkau katakan jangan kau engkau katakan apa yang tidak ingin engkau katakan mulai hitungan ketiga engkau mulai katakan 123 setek apa ini Alif yang saya katakan tadi karena narasimu itu topiknya haruskah Tuhan mati Hai adakah Tuhan yang berhubung mati terus itu adakah Tuhan yang mati nggak ada orang mau percaya yang berhubung mati Tuhan yang mati Tuhan yang mati Tuhan siapa Tuhan siapa yang mati kamu kan bilang Tuhannya Kristen siapa Yesus mati berapa kamu Tuhannya berapa satu ya siapa yang nama satu itu siapa ala Bapak ala Bapak berarti Yesus itu bukan Tuhan ya Yesus bagian dari ala Bapak betah tadi saya ulang lagi balik lagi Tuhan kamu berapa satu siapa yang nama satu itu ala Bapak berarti Yesus bukan Tuhan ya sepakat Tuhan loh kapannya satu Tuhan kamu ditanya kok eh kita baca nambah lagi kamu yang bener-bener yang mana kamu ini gini enggak boleh ngomong ya silakan silakan yang penting jangan saling eh ya antrianlah bertanya ya kalau masih kamu imani ya mati saya imani mati khusus oke coba buka mati 26 ayat 31 baca aja Oh aku yang baca akhirnya iya hai 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 hai